Intro Hai hai sahabat video informasi, apa kabar semuanya? Info kali ini masih dari kisru antara Sule dan Teddy yang berbuntut panjang Yang semakin membuat netijen geram terhadap Teddy Sule mengaku mengetahui riski Febian dan putri Delina berniat mengurus adik dirinya Yaitu bintang aura putri, buah cinta mendiang Lina Jubeidah, dan Teddy Pardiana Suami Natalie Holzer itu secara terang-terangan guys, mengizinkan asal dengan sebuah syarat Selain itu, Sule juga tak terima dengan Teddy Pardiana yang buar kor-kor pada awak media bahwa ia mengirim preman Jadi kisru harta warisan mendiang Lina Jubeidah yang disebut-sebut bernilai 10 miliar Nampaknya belum menemukan titik terang Sule mengaku tak terima dengan ucapan Teddy yang mengatakan bahwa ia telah mengirimi preman Jadi si Teddy ini sempat ngomong gitu kalau Sule mengirimin preman untuk ngatasi masalah ini Sementara Sule gak pernah lakuin hal itu sama sekali Kalau memang benar ada hak atau tuntutan yang mau dituntut sama anak saya Jangan berkoar-koar, saya gak ngirim preman atau apapun Ungkap Sule Selain itu guys, Sule juga sangat menyayangkan cikap Teddy yang tak hadir saat pertemuan Membahas harta peninggalan mendiang Lina Jubeidah yang beberapa waktu lalu Sahabat Andre Tauleni ini juga mengaku tak ingin masalah tersebut semakin panjang Hingga menimbulkan fitnah sana-sini Dan ternyata dari hasil konferensi pers kemarin Putri Delina mengakui kalau surat wasiat yang isinya tentang penyerahan harta Gonegini kepada anaknya Sudah tidak ada di berangkas penyimpanan bank Pihak bank mengatakan kalau Teddy sempat dua kali bolak-balik ke bank pasca Lina meninggal dunia Baru-baru ini juga guys, muncul pengakuan dari seorang pengasuh bintang Anak dari Teddy dan Lina itu, yaitu Pak Ancet Yang mengatakan bahwa Teddy sempat tak membelikan susu selama satu bulan Dan bukan hanya itu saja guys Menurutnya, selesai Lina, Lina Jubeidah meninggal dunia 4 Januari 2020 lalu Ia dan istri yang merawatnya selama lima bulan Teddy baru merawat bintang selesai lebaran tahun ini Dengan menitipkan kepada adiknya yang bernama Dewi Hal itulah yang membuat Rizky Febian dan Putri Delina tergerak hatinya untuk merawat adik dirinya itu Di vlog-flop Putri pun terlihat kalau Putri dan adik-adiknya mengunjungi bintang Namun tak bertemu dengan Teddy Dalam wawancara beberapa waktu lalu nih Putri mengatakan memang telah memiliki rencana dengan pelantun lagu cuek itu Yaitu Rizky Febian untuk mengurus adik dirinya sendiri Menanggapi hal itu sulit mengaku tak masalah Komedian 44 tahun ini juga mengizinkan Asalkan dengan sebuah syarat Kalau tidak ada surat secara tertulis dari notaris saya gak akan mengizinkan Kalau ada secara tertulis supaya nantinya gak ribet Tutur Sule Namun jika belum ada surat tersebut Sule enggan mengizinkan anak-anaknya Lantaran takut bermutu panjang dan menjadi masalah ke depannya Ketika nanti anaknya dibawa Nanti dianggap pencurian anak Jadi serba salah Jadi biarkanlah dulu kan dia juga ada yang bertanggung jawab Ayahnya kan silahkan saja Kalau saya mah santai Kalau mau dibawa gak masalah Tegak Sule Rizky Febian dan Putri Dilina pun dengan senang hati mengurus adik dirinya itu jika Teddy memberikannya Dan sementara itu guys Ternyata dari hasil konferensi pers kemarin Ada seorang pengacara dari pihak Rizky dan Putri Dilina Yang mengatakan kalau harta peninggalan Lina itu adalah harta dari pembagian perceraian Antara Sule dan Lina Dan harta itu dari hasil jerih payah Sule Yang sudah dibagi pasca mereka bercerai pada 2018 lalu Lalu untuk apa Teddy Repet-Repet ingin menguasai harta ini Terima kasih telah menonton!